Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Mohon maaf jubirnya telat. Seharusnya rutin kita mengadakan press briefing sesuai tradisi selama ini hari Jumat, hari Kemis. Tapi karena kemarin libur jadi kita upayakan hari Jumat ini karena saya sudah mulai terima banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Takut nanti ini jadi burning pertanyaannya, tidak kejawab. Jadi kita upayakan supaya bisa jawab pada hari ini beberapa pertanyaan yang penting-penting. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen Multilateral yang baru saja mendarat dari New York 2 jam lalu langsung datang ke sini. Demi memberikan jawaban kepada teman-teman karena banyak pertanyaan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab beliau. Khususnya mengenai yang terkait dengan persiapan AIS dan juga tentu saja beliau akan menggunakan kesempatan ini juga nanti untuk mem-brief teman-teman mengenai cerita dari kunjungan Ibu Menlu di UNGA dan around UNGA. Nanti beliau akan ber-brief teman-teman. Seperti biasa kami tampilkan juga Direktur Perlindungan WNI yang sudah tidak BHI lagi sekarang ya. Dan WNI. Ada beberapa isu-isu WNI nanti. Jadi apa namanya pasukannya di depan strong enough gitu. Sudah punya Pak Dirjen dan juga punya Pak Dir BUNI. Jadi kami akan mendengarkan saja jadi moderator yang baik. Tapi memang ada beberapa pertanyaan yang sudah saya terima langsung dari teman-teman maupun melalui teman-teman di Infomet. Terima kasih. Terima kasih Pak Jepir, Pak Dubes Iqbal. Selamat pagi teman-teman. Barangkali sesuai dengan tadi disampaikan Pak Jepir, ada tiga hal yang akan kami share. Pertama tentunya sangat fresh, kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri beserta romongan delegasi Indonesia ke sidang majelis umum PBB. Kemudian yang bagian kedua terkait dengan persiapan KTT Archipelagic and Iron States Forum atau KDTS Forum. Dan juga kalau beri sekaligus Pak Jepir terkait dengan Mikta, karena ada pertanyaan terkait Mikta. Saya akan mulai dengan sidang majelis umum PBB ke-78, Ibu Menlu memimpin delegasi RI dan rangkaian dari sidang majelis umum tahun ini luar biasa padatnya. Dimulai dengan SDG, Action Weekend, dan kemudian dilanjutkan dengan High Level Week dan berbagai kegiatan lain. Sebagai gambaran, selama sidang majelis umum PBB tersebut, Ibu Menlu telah berpartisipasi dalam 63 pertemuan. Dalam berbagai forum, pertama yang paling utama dan tentunya adalah pidato nasional pada sesi perdebatan umum, kemudian pada KTT, Sustainable Development Goals, berbagai side event lainnya, baik side event resmi atau yang dikenal sebagai mandated events, kemudian inisiatif Indonesia, dan maupun Indonesia sebagai co-host dari berbagai event dimaksud. Sempat secara umum, Ibu Menlu juga menyampaikan briefing harian selama di New York. Mungkin kami perlu ingatkan kembali, poin-poin yang diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam statement nasional adalah, pertama bahwa spirit Bandung masih sangat relevan hingga saat ini, kemudian juga berbagi cerita mengenai keberhasilan keketuan Indonesia, baik di G20 maupun di ASEAN, kemudian penekanan akan pentingnya penguatan kerjasama dalam pencapaian Sustainable Development Goals, serta kontribusi Indonesia di berbagai isu, antara lain Afganistan, Palestina, maupun Myanmar. Secara umum, kami observasi bahwa negara-negara menyampaikan beberapa pokok isu besar, di antaranya pencapaian Sustainable Development Goals yang off track, masih jauh dari target, hambatan, dan upaya pencapaiannya, kemudian dampak perubahan iklim dan pentingnya transisi energi, kemudian masih juga membahas meneprang Ukraina, serta reformasi sistem multilateral. Selain itu, Bu Menlu menghadiri, telah melakukan 47 pertemuan bilateral dengan mitra dari beberapa bagian negara maupun dari organisasi internasional, dan menandatangani beberapa perjanjian bilateral dengan Jordan dan dengan Santa Lucia. Tiga event yang diselenggarakan oleh Indonesia, pertama terkait dengan skilling, reskilling, and upskilling for a resilient workforce, diselenggarakan bersama dengan Filipina dan Laos, dan dari Indonesia, kegiatan tersebut dimotori oleh Kartu Prakerja di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Juga terkait dengan event selanjutnya, terkait pemberantasan tuberkulosis, serta side event terkait dengan soliditas global untuk wanita dan anak-anak Afganistan bekerjasama dengan Irlandia dan Kanada. Bu Menlu juga menandatangani perjanjian internasional yang baru disepakati, apa yang dikenal dengan perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Namanya panjang ya, tapi gampangnya BBNJ ya, atau BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama penandatangan dari perjanjian tersebut. Yang terakhir, juga dicatat bahwa Sidang Majus Umum PBB tahun ini tidak menyinggung isu terkait Papua. Jadi, NKRI sudah semakin dihormati oleh negara-negara lain. Terkait KTT AIS Forum, akan diselenggarakan tanggal 10, dimulai dengan kompensi tingkat Menteri, dan tanggal 11 pada tingkat Leaders. Jadi, sebagai informasi, AIS Forum ini diinisiasi oleh Indonesia sejak tahun 2018 dan menggalang kerjasama 51 negara, baik kepulauan besar maupun kepulauan kecil, hingga saat ini sudah diselenggarakan 5 konferensi tingkat Menteri, dan 8 pertemuan tingkat penjabat tinggi, dan KTT-nya baru akan dilaksanakan untuk pertama kali tanggal 11 Oktober mendatang. Ini menjadi bagian penting dari diplomasi kemaritiman Indonesia, tentunya didasari oleh Bandung Spirit yang memperhatikan solidaritas, kesetaraan, dan kerjasama yang saling menguntungkan, sekaligus mendorong kemitraan nyata dan inklusif dari Global South. KTT sendiri kita harapkan menghasilkan Leaders Declaration yang sudah dibahas di tingkat penjabat tinggi untuk dua pertemuan terakhir, dan juga kita mendorong hasil-hasil konkret dalam bentuk nanti kerjasama konkret antara Indonesia dengan negara-negara pulau di berbagai kawasan. Beberapa pilot proyek sudah dilakukan, baik di Fiji maupun di Madagaskar, dan akan dikembangkan dengan negara-negara kepulauan lainnya. Terkait kehadiran, hingga hari ini tercatat sudah 25 pejabat tinggi yang akan mewakili negara-negara yang kita undang, terdiri dari tujuh kepala negara pemerintahan, enam wakil perdana menteri dan tingkat menteri, dan sisanya terdiri dari perwakilan tingkat menteri, deputi sekjen atau setara dirjen maupun dota besar. Dan kita masih menunggu konfirmasi dari negara-negara lain. Terakhir tentunya terkait dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri MIKTA atau Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia yang dilaksanakan dua minggu setelah pertemuan pertama. MIKTA tingkat kepala negara di selah-selah KTTG 20 di New Delhi, Indonesia saat ini menjadi ketua MIKTA, dan kita mencatat banyak hal konkret yang telah dilakukan oleh Indonesia, termasuk tadi saya singgung untuk kali pertama para leaders dari MIKTA ini bertemu dan memberikan arahan yang sangat jelas kepada para menteri luar negeri. Sehingga saat ini MIKTA di bawah kepemimpinan Indonesia telah menyepakati 10 joint statement dari MIKTA di berbagai forum, baik dalam konteks kesehatan, hak asasi manusia, pembangunan, maupun isu-isu terkait lain dengan hak-hak dasar manusia. Selain itu juga MIKTA diharapkan untuk terus menjadi bridge builder di antara negara-negara yang ada, tentunya terus menyuarakan multilateralisme dan mendorong hak pembangunan atau right to development bagi semua negara dan memperkuat ekonomi global yang lebih tangguh. Kedepan masih ada beberapa kegiatan MIKTA, di antaranya akan kita lakukan baik di kerangka organisasi pangan dunia maupun di dalam kerangka kerjasama, pembangunan di bidang hak atas kekayaan intelektual. Barangkali demikian pengantar kami, Pak Jubir, terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Khusus untuk isu-isu multilateral ini, saya akan buka langsung Q&A. Kalau ada teman-teman yang ingin melakukan punya follow-up question, please. Silakan. Mumpung ada Pak Dirjen di sini. Silakan. Terima kasih. Konfirmasi hingga tadi malam. Dua Presiden, masing-masing dari Komoros dan Micronesia, kemudian Perdana Menteri Madagaskar, Niyui, Papua New Guinea, South Tome and Principe, dan Timor Leste. Kemudian dua deputi Perdana Menteri dari Fiji dan Tonga, empat menteri dari Marshall Island, Seychelles, Singapura, Solomon Islands, yang lain pada tingkat Dirjen atau Duta Besar, Selandia Baru, Siprus, Irlandia, Jepang, Samoa, Inggris, dan yang masih kami tunggu, konfirmasinya dari Belize, Cook Island, Malta, dan Sri Lanka. Sementara dari Organisasi Internasional sudah dua Dirjen atau Sekjen yang menyampaikan konfirmasi kehadiran masing-masing dari Pacific Island Forum dan Melanesian Spare Head Group atau MSG. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Silahkan kalau ada pertanyaan, tiga isu tadi ya UNGE, terus Miktar dan AIS. Silahkan. Tema sih, tentunya NKRI harga mati ya. Itu menjadi bagian penting dari diplomasi kedaulatan. Banyak hal yang kita lakukan, terutama dalam konteks pengembangan dan pembangunan manusia maupun infrastruktur di wilayah Papua. Saya bicara Papua sebagai satu kesatuan pulau dan bagaimana kita juga berdialog dengan negara-negara yang saat ini masih memiliki perhatian dan yang kita lakukan kelihatannya memperoleh tanggapan positif, karena kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tersatat beberapa negara mengangkat isu di Papua. Tahun ini kita sudah lakukan banyak hal kami pahami dan yang paling penting memang kita berdialog terus dengan negara-negara di kawasannya untuk memberikan satu gambaran yang utuh mengenai situasi dan kemajuan pembangunan di Papua. Terima kasih, Pak Dirjen. Ada lagi? Silakan. Saya ulang, dari Singapura, Menteri, nanti kita cek detailnya, tingkat menteri ya. Kemudian dari Inggris, tingkat duta besar, duta besar. Satu lagi siapa tadi? Jepang. Oh, Jepang. Jepang juga dengar duta besar. Duta besarnya. Inggris dan Jepang, duta besar. Ya, dan Singapura, Menteri. Terima kasih, Pak Dirjen. Mereka penting ini karena negara-negara besar di AIS. Tiga negara ini. Mungkin tambahan buat teman-teman, ini listnya belum exhausted. Jadi proses-proses diskusi ini masih terus melangsung. Tadi Pak Dirjen juga di awal sudah menyampaikan bahwa ada beberapa negara bahkan yang belum mengindikasikan pada level apa kehadirannya. Jadi ini nanti teman-teman sampaikan ke publik ini sebagai konfirmasi sementara, belum sebagai konfirmasi final. Karena prosesnya masih terus berlangsung. Belum exhausted. Yang selama ini kita undang itu 51 negara. Yang memang secara geografis masuk kategori negara kepulauan atau negara kepulauan kecil. Kalau Australia, negara kepulauan gede banget. Silahkan, ada lagi. Silahkan, ada lagi. Silahkan, ada lagi. Dengan pertemuan di PBB, sejauh lagi. Apa yang telah menekan di negara-negara pemerik, negara publik? Aku pindah itu, gede. Terima kasih. Pertama adalah dalam konteks pelarangan total dari uji coba nuklir atau CTBT, Comprehensive Test Band Treaty, di mana kita kembali mendorong agar semua negara meratifikasi konvensi dimaksud. Yang kedua, dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN, dalam statement juga disampaikan bahwa kita mendorong negara-negara yang belum meratifikasi teman aksesi zonfes untuk melakukannya. Dan yang ketiga, di hari terakhir Ibu Menlu juga menjadi pembicara pertama mewakili ASEAN untuk mendorong apa yang dikenal sebagai dunia dengan bebas senjata nuklir. Ini kami catat dan tentunya menjadi satu kesempatan yang sangat baik dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk menyuarakan kepentingan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dirdian. Saya kira beberapa semua pertanyaan sudah tercover. Oke, silakan. Bagaimana kita ketahui proses ratifikasi ini akan memakan waktu? Mungkin cepat, mungkin lama kita belum tahu, karena baru ditetapkan ini, setelah ini akan dilakukan proses internal sebelum nanti pemerintah bersurat ke DPR dan kemudian menyepakati apakah akan masuk dalam prolegnas atau enggak. Kita belum bisa jawab sekarang. Kita belum bisa disepakati. Jadi, Kemlu tentunya berharap ini menjadi prioritas. Terima kasih ya. Makasih Pak Dirdian sekedar untuk manage expectation ya. Jadi, tugas pemerintah itu kan mensubmit proses ratifikasi itu ke DPR. Tapi kapan akan diratifikasi itu sepenuhnya tergantung DPR. Karena ada program prioritas, apa namanya, legislasi juga di DPR, lebih-lebih sekarang menjelang pemilu. Jadi, nanti prosesnya akan berguling di DPR, tapi yang dimaksud dengan komitmen kita untuk meratifikasi itu adalah pemerintah mensubmit proses ratifikasinya ke DPR sesegira mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat relevan ya. Karena pada hari Senin besok ini, Ibu Menlu akan menghadiri RDP dengan DPR terkait ratifikasi dengan perjanjian TPNW Treaty of Prohibition of Nuclear Weapon. Jadi, mudah-mudahan ini satu modal lagi buat kita untuk meyakinkan dunia bahwa seluruh negara dapat meratifikasi perjanjian-perjanjian terkait nuklir. Keanggotaan kita di IAIE memang sudah kita ajukan cukup lama. Dan IAIE ini memang lebih kepada pilar dari penggunaan senjata, penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Terkait dengan tadi disampaikan isu kapal selam bertenaga nuklir memang masih dalam pembahasan, direncanakan dalam sidang IAIE selanjutnya akan dibahas, masukan-masukan dari negara-negara, seingat kami sidang selanjutnya bulan Desember. Kita belum tahu seperti apa nanti bentuknya. Yang pasti bahwa pihak Australia, Inggris maupun Amerika telah melakukan koordinasi dengan IAIE. Di sisi lain juga ada tanggapan-tanggapan dari negara-negara yang memiliki perhatian, diantaranya dari RRT yang menyampaikan paper terkait dengan sikap mereka terhadap AUKUS. Dan kita belum memaaf, sehingga saat ini belum menjadi bahasan secara khusus di IAIE. Barangkali di sidang selanjutnya atau sidang tahun depan baru akan dibahas secara antar pemerintahan. Terima kasih. Saya kira cukup untuk multilateral. Saya persilahkan sekarang untuk Pak Direktur Perlindungan WNI, kalau ada yang akan disampaikan beberapa isu yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman. Silahkan. Terima kasih Pak Jubir, semuanya Pak Jubir ahlinya Perlindungan WNI. Pak Dirjen Multilateral yang kami mati, teman-teman media, sesuai dengan daftar pertanyaan yang masuk, ada tiga hal yang ingin kami update. Pertama, terkait dengan kasus dua warga negara kita yang terborgol di Kamboja. Yang kedua, kasus penculikan WNI kita di Malaysia. Dan yang ketiga, terkait dengan kasus hukuman mati. Yang pertama, terkait dengan kasus dua warga negara kita yang viral terborgol di Kamboja. Dapat kami update, dapat kami konfirmasi bahwa kedua WNI tersebut dengan inisial LHF yang laki-laki dan NS yang perempuan sudah berada di KBRI Penompen. KBRI Penompen menerima pengaduan dari kedua WNI tersebut melalui nomor hotline. Dan di hari yang sama, KBRI Penompen segera berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja untuk langkah-langkah penyelidikan dan juga langkah-langkah penyelamatan. Pada hari Sabtu dan Minggu kita hilang kontak, dan kemudian hari Senin kita mendapatkan informasi bahwa kedua WNI tersebut sudah dibebaskan oleh pihak perusahaan. Kemungkinan perusahaan takut karena kita sudah laporkan kepada kepolisian setempat dan kemungkinan akan dirazia. Pada hari Selasa, kedua WNI tersebut datang ke KBRI dan dapat kami konfirmasi bahwa kondisi mereka sehat, baik, secara sikis mereka juga terlihat tenang. Berdasarkan Standard Operating Procedure, KBRI Penompen, kita lakukan wawancara. Detilnya tidak dapat kami sampaikan di sini, namun secara umum dapat kami sampaikan bahwa NS sebelumnya pada tahun 2018 pernah bekerja di Kamboja, yang bersangkutan bekerja di perusahaan judi online. Judi online kembali ke Indonesia tahun 2020, kembali lagi bekerja di Kamboja bulan Juni 2022, kemudian bulan Juli disusul oleh LHF, suaminya. Mereka sejak saat itu berpindah-pindah perusahaan. Antara perusahaan judi online maupun perusahaan online skep. Nah, saat ini fokus KBRI Penompen adalah mengurus SPLP dan juga exit permit dari imigrasi Kamboja. Kita akan bantu pemulangan mereka secepatnya ke Indonesia. Namun belajar dari pengalaman kasus ini, kami bisa meng-highlight bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, total ada 2.813 kasus yang sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan NERI. And keep on counting until today. Ya, ini tentu menjadi concern kita bersama. Langkah pencegahan, langkah penanganan dan penegakan hukum tentunya perlu kita kedepankan, selain langkah penyelamatan dan repatriasi ke Indonesia. Dan kami sekali lagi menghimbau kepada warga negara kita, pahami modus-modusnya, kemudian jangan mengambil resiko perangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur. Dari pendalaman kasus yang kami lakukan untuk kasus-kasus yang baru saat ini, kasus ini kan mulai dari tahun 2020, pada saat itu memang banyak yang belum tahu mengenai kegiatan online scam, dan banyak yang menjadi korban TPPO. Namun untuk kasus-kasus baru yang kita tangani saat ini, ada indikasi bahwa mereka sudah paham dengan jenis kegiatannya. Dan sudah paham juga bahwa ini adalah kegiatan ilegal. Nah, oleh karena itu kita sangat mendorong kepada WNI kita yang ingin bekerja ke luar negeri, silakan, itu adalah hak, namun pastikan berangkat sesuai prosedur, dan jangan mengambil resiko untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal. Itu untuk kasus LHF dan ES di Kampoja. Untuk kasus penculikan, seorang WNI kita di Malaysia dengan inisial FF, dapat kami sampaikan bahwa secara ekonologis, KBRI Kuala Lumpur menerima informasi pertama kali tanggal 14 September. Kemudian segera berkoordinasi dengan PDRM, lokasi penculikan ada di Pulau Pineng, sehingga penanganan dilanjutkan oleh KJR Pineng. Sehari setelah itu, tanggal 15 September, FF dapat diselamatkan, termasuk pelakunya juga sudah diamankan di saham alam Selangor. Kemudian pada tanggal 22 September, KJR Pineng melakukan pendampingan kepada korban FF untuk melakukan identifikasi tersangka. Dari 13 yang diamankan, FF dapat mengidentifikasi 10 tersangka. Kemudian tanggal 27 September, KJR Pineng melakukan pendampingan kepada korban untuk sampel darah penyelidikan lebih lanjut dari PDRM. Dan kemudian karena proses pengambilan keterangan sudah selesai, dari pihak PDRM menyampaikan bahwa FF dapat kembali pulang ke Indonesia sambil menunggu proses persidangan yang mungkin akan dijadwalkan 2-3 bulan mendatang. Sambil menunggu bisa pulang lebih dahulu. Kemudian hari ini KJR Pineng sedang mengurus surat pelepasan kelulusan untuk kembali ke Indonesia. Dan tanggal 2 Oktober nanti kita akan uruskan check out memo. Karena paspor yang bersangkutan menjadi barang bukti, kita ganti paspor yang bersangkutan menjadi SPLP, surat perjalanan laksana paspor untuk bisa kembali ke Indonesia sementara waktu sambil menunggu proses sidangnya. Itu update terakhir terkait dengan pertanyaan apakah yang bersangkutan masih tetap harus membayar hutang, karena sebagai latar belakang ini adalah kasus hutang-hutang. Jadi yang bersangkutan, suami yang bersangkutan, itu meminjam dari rentenir di Malaysia. Tentu ini adalah kasus perdata, yang kita prioritaskan saat ini adalah kasus pidananya. Jadi terkait dengan penegakan hukum kasus pidana, terkait dengan penculikan. Yang itu adalah pelanggaran hukum di Malaysia. Terakhir, pertanyaan mengenai hukuman mati. Dapat kami update, teman-teman bisa lihat di layar, bahwa hingga saat ini total ada 168 kasus WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Ini dalam berbagai macam tingkatan, baik yang masih berjalan proses litigasinya, maupun yang status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap atau INCRA. Dari 158 ini, sebarannya paling banyak ada di Malaysia, 157, Uni Emirat Arab ada 4, Saudi Arabia ada 3, Laos 3, Vietnam 1. Kemudian dari jenis kesalahan yang dilakukan, mayoritas adalah kasus-kasus narkoba, 110, dan kemudian pembunuhan 58. Kami bisa highlight di sini bahwa selama kurun waktu 2011 hingga 2022, total ada 519 WNI yang sudah dapat kita bebaskan dari ancaman hukuman mati. Nah, namun yang perlu kita highlight di sini adalah sebagai contoh tahun lalu, perwakilan RI dan KEMLU sudah mampu mebebaskan 22 warga negara kita dari ancaman hukuman mati. Namun penambahan kasus baru, 25, jadi defisit. Nah, ini menjadi wake up call bagi kita semua bahwa langkah penanganan kasus itu tidak bisa dilepaskan dari langkah pencegahan. Jadi langkah pencegahan juga harus diperkuat. Teman-teman ikut mengikuti pemberitaan bahwa beberapa hari yang lalu, ada WNI kita yang tertangkap juga di Malaysia membawa ekstasi dan juga sabun. Seperti itu. Itu menjadi highlight kita. Nah, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan, tadi kami sampaikan. Next adalah langkah litigasi, pendampingan hukum, akses ke konsuleran, kita siapkan pengacara dan juga penterjemah untuk memastikan hak-hak yang bersangkutan terpenuhi di sistem hukum negara setempat. Jadi sekali lagi, tugas negara bukan membebaskan warga negara kita. Tugas negara adalah melakukan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa setiap WNI kita mendapatkan hak-hak hukumnya secara adil di pengadilan setempat. Lalu berbagai macam upaya diplomatik untuk kasus-kasus inkrah juga kita lakukan, baik di tingkat bilateral, nota diplomatik, pendekatan dengan negara setempat. Upaya yang lain, family engagement dengan keluarga yang ada di Indonesia, family reunion juga kita lakukan, termasuk juga public awareness campaign. Terakhir, sebagai highlight, karena kasus yang paling banyak ada di Malaysia, kami bisa sampaikan bahwa ada perkembangan hukum baru di Malaysia saat ini, ada dua undang-undang yang baru ditetapkan tanggal 16 Juni yang lalu, yaitu pertama, Abolition of Mandatory Death Penalty. Ini saya perlu highlight bahwa bukan menghapuskan hukuman mati di Malaysia. Yang dilakukan melalui undang-undang ini adalah menghapuskan mandatory death penalty. Jadi berbeda dengan hukum kita, hukum di Malaysia selama ini, ada 11 kesalahan yang hakim ketika menjatuhkan fonis besalah, tidak memiliki opsi selain menjatuhkan hukuman mati. Nah, dengan Abolition of Mandatory Death Penalty saat ini, maka hakim mempunyai diskresi menjatuhkan hukuman selain hukuman mati, yaitu hukuman penjara. Namun, hukuman matinya tetap ada di Malaysia. Nah, yang kedua, karena hukuman undang-undang ini bersifat retroaktif, maka untuk menjamin keadilan, diundang-undangkan juga revision of sentence of death and imprisonment for natural life. Jadi untuk kasus-kasus yang sudah inkrah hukuman matinya, dan juga untuk kasus-kasus yang penjara seumur hayat, seumur hidup di Malaysia, itu direview kembali. Jadi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Persekutuan di Malaysia untuk mengajukan review kembali terhadap kasus-kasus yang sudah inkrah tersebut. Nah, terakhir, dapat kami sampaikan, perwakilan ERI sudah memfollow up, kita sudah kunjungi semua penjara yang ada di Malaysia, total berdasarkan data yang dikumpulkan oleh 6 perwakilan kita yang ada di Malaysia, ada 77 warga negara kita yang eligible untuk dilakukan review. Ini 77 ini adalah yang sudah inkrah hukuman matinya maupun hukuman seumur hidupnya. Nah, dari 77 ini kita akan tunjuk pengacara untuk melakukan pendampingan hukum agar bisa memanfaatkan revisi hukuman yang mereka sudah terima dan mudah-mudahan bisa diturunkan menjadi hukuman penjara antara 30 sampai 40 tahun. Demikian, Pak Jubir, yang dapat kami sampaikan, teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih, Pak Yuda, atas briefingnya terkait dengan isu pelindungan WNI. The same old story, ya. Jadi, di hukuman mati meningkat terus jumlah yang dibebaskan, tapi jumlah yang masuk yang baru juga semakin meningkat. Nanti, karena waktunya sudah sempit sekali untuk kita juga akan sholat Jumat, jadi saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti Q&A-nya terakhir sekalian untuk kami berdua. Yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman yang mengenai kehadiran Bapak Presiden RI pada KTT ASEAN GCC. Sudah dikonfirmasi, sudah terkonfirmasi bahwa Bapak Presiden RI akan hadir pada KTT ASEAN GCC pada tanggal 20 Oktober 2023 di Arab Saudi. Kehadiran beliau itu dipastikan karena beliau akan menjadi ketua bersama atau menjadi co-chairs di dalam KTT tersebut bersama dengan Perdana Menteri Arab Saudi yang juga Putra Mahkota. Mengenai isunya, akan dipenekanan kepada ekonomi dan perdagangan. Memanfaatkan keberadaan beliau di Arab Saudi, beliau juga akan melakukan kunjungan bilateral kepada Putra Mahkota, Perdana Menteri Arab Saudi. Namun, detailnya masih dalam pembahasan di antara kedua pemerintah. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai pembentukan Torika Isu Myanmar. Prosesnya sekarang sudah sampai di mana? Apakah sudah ada pembicaraan dengan Laos? Karena baru saja sebulan yang lalu KTT ASEAN, sehingga saat ini Indonesia sebagai chair dan keputusan untuk pembentukan Torika itu memang diambil pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN. Saat ini Indonesia sedang melakukan konsultasi dengan Laos sebagai ketua berikutnya mengenai modalitas dari Torika tersebut. Nanti kita akan brief kepada teman-teman mengenai detail setelah ada kesepakatan dari hasil konsultasi antara Indonesia dengan Laos dan juga dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan ada pertanyaan mengenai COC? Kapan digelar lagi mengingat hubungan Cina dan Tiongkok dan Filipina sedang menegang di Laut Cina Selatan? Adakah seruan dari Kemlu atau Tiongkok dan Filipina saat ini sedang bersih tegang? Teman-teman, Indonesia secara konsisten untuk mendorong semua pihak untuk menahan diri serta menghindari tindakan dan manuver provokatif yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Indonesia terus mendorong implementasi Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea secara menyeluruh untuk ciptakan rasa saling percaya serta penyelesaian isu LTS berdasarkan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982. Ada pertanyaan juga dari teman-teman terkait dengan bagaimana langkah diplomasi Kemlu RI terkait penodaan Al-Quran di Kedubes RI di Belanda dan beberapa negara Eropa beberapa waktu lalu. Ibu Menteri Luar Negeri pada saat di New York sudah segera setelah kejadian tersebut melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda yang kebetulan juga sedang berada di New York dan beliau secara langsung sudah menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terjadinya lagi peristiwa tersebut di depan KBRI Den Haag. Selain itu, Dubes kita di Den Haag juga sudah melayangkan surat protes dari Indonesia kepada pemerintah Belanda atas terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian saat ini Dubes RI sudah memprakarsai untuk melakukan dimars bersama jadi untuk menyampaikan posisi bersama negara-negara Oki bersama Dubes-Dubes Oki yang ada di Den Haag bersama-sama akan menyampaikan keprihatinan bersama kepada pemerintah Belanda. Jadi itu tiga hal yang sudah dilakukan sejauh ini. Mengenai pelaku pembakaran perobekan Al-Quran ini orang yang sama dengan yang melakukannya beberapa kali sebelumnya baik di depan kedutaan di depan KBRI maupun di depan kedutaan negara-negara anggota Oki lainnya gitu. Dan tampaknya masyarakat di Belanda juga sudah cukup memahami kondisi ini dan karena itu kalau kita lihat bahwa perhatian dari publik, respon publik terhadap aksi tersebut nyaris tidak ada selain di Twitter yang bersangkutan. Begitu juga coverage dari media juga nyaris tidak ada mengenai aksi tersebut. Kemudian ada pertanyaan yang masuk mengenai normalisasi hubungan Arab-Saudi dengan Israel dan tanggapan Indonesia sebagai negara yang mendukung Palestina. kami sampaikan bahwa Indonesia tidak bisa menanggapi posisi dan sikap politik luar negeri yang diambil oleh negara lain karena setiap negara memiliki prinsip dan posisi politik luar negerinya masing-masing. Demikian pula Indonesia memegang prinsipnya di dalam isu ini sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Mengenai ada pertanyaan nanti Pak Dir PUNI mungkin bisa menambahkan juga mengenai koordinasi KEMLU dan KPU dalam memfasilitasi gelaran pemilu untuk WNI di luar negeri. Yang jelas fungsi utama peran pertama yang dimainkan oleh perwakilan RI adalah memberikan DP4LN. Jadi data awal mengenai WNI di luar negeri itu kan yang paling lengkap ada di masing-masing perwakilan. Jadi data itulah yang menjadi basis dari penyusunan daftar pemilih luar negeri. Dan itu sudah dilakukan, data itu sudah disampaikan pada tanggal 14 Desember 2022. 2022. Jadi sudah hampir setahun yang lalu. Kemudian perwakilan juga memfasilitasi pembentukan PPLN. Karena kita yang memahami mengenai masyarakat Indonesia di luar negeri yang hampir seluruhnya PPLN itu berasal dari unsur masyarakat Indonesia di luar negeri. Di beberapa perwakilan ada juga staff yang menjadi PPLN karena banyak alasan, karena memang diusulkan oleh masyarakat atau karena memang tidak ada lagi masyarakatnya di sana. Jadi masyarakatnya tinggal yang ada di teman-teman KBRI. Kemudian semua PPLN itu berkantor di perwakilan RI di luar negeri. Di KBRI atau di KJRI. Jadi kantornya di situ. Demikian pula untuk perizinan, nantinya akan ada perizinan yang harus dibutuhkan. Karena itu ada sebagian negara menganggap itu aktivitas politik. Sehingga urusan perizinan ini, ini termasuk salah satu yang difasilitasi oleh KBRI. Ada beberapa negara yang penyelenggaran kegiatannya tidak di perwakilan, tidak di premis perwakilan, tidak di kantor KBRI maupun KJRI, tapi juga menyelenggarakannya di ruang-ruang publik yang lain, di hotel, kemudian di sekolahan, dan lain-lainnya. Ini juga sekali lagi menjadi tugas dari perwakilan RI untuk memberikan dukungan. Mekanisme koordinasi sudah terbentuk sejak awal tahun ini antara KPU dengan Kementerian Luar Negeri dalam bentuk forum koordinasi. Jadi ada forum koordinasi antara KPU dan KEMLU yang tugasnya adalah untuk membantu proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang masuk ke kami yang mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Sekarang untuk terakhir kami persilahkan Q&A di isu yang tadi saya sampaikan dan juga di isu perlindungan WNI disampaikan oleh Pak Dir PUNI. Silahkan. Saya ngomongnya tidak terlalu cepat kan ya. Soalnya lagi belajar, lagi belajar. Lagi belajar jadi judia. Terima kasih Pak Dudus. Mau tanya isu lain boleh ya? Boleh, boleh. Kemarin atau minggu ini Indonesia mengatur kembali regulasi tentang e-commerce di sosial media. Salah satu yang kerap disebut adalah salah satunya TikTok. Nah yang jadi pertanyaan saya di Kementerian Luar Negeri ini biasanya di negara-negara lain meskipun itu bersinggungan dengan bisnis ada protes dari negara asal dari perusahaan tersebut yaitu Cina. Pertanyaan saya apakah Indonesia juga sudah menerima entah itu permohonan klarifikasi ataukah protes dari Cina terkait perubahan atau perubahan peraturan tersebut. Terima kasih. Saya catat dulu ya pertanyaannya. Mungkin saya pending jawabannya ya. Saya catat Mbak Nat nanti saya pending jawabannya. Karena saya belum pelajarin juga itu. Mungkin belum sampai ke E-CM dulu juga. Terima kasih. Silahkan yang lain. Terima kasih. Nah apakah diberikan pendampingan hukum dan bagaimana soalnya ini sudah hampir lebih dari sepukan belum ada update. Tentang pasangan orang Indonesia yang kasusnya tertangkap di Sepang yang narkoba dan kecelakaan itu Pak. Pak Yuda dulu mau nyampaikan mengenai itu pertanyaan terakhir. Yang pertama biar saya jawab. Yang komik ya. Komik. Siap. Terkait dengan kasus pasangan WNI yang tertangkap di Malaysia karena kedapatan membawa dada di situ. Kami dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan informasi dari PDRM. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan di PDRM. Jadi once kasus ini nanti akan naik ke mahkamah, tentunya dari KBRI Kuala Lumpur akan memberikan pendampingan hukum. Kita sudah memiliki returner lawyer di KBRI Kuala Lumpur yang siap untuk memberikan pendampingan. Terima kasih Pak Dir. Terkait mengenai komik, pemerintah Indonesia sangat menghargai respon pemerintah Malaysia yang sudah melarang beredarnya komik tersebut di Malaysia. Itu tanggapan dari pemerintah Indonesia. Yang jelas, ini kebetulan kan yang di bahasa yang disampaikan itu kan adalah monyet gitu ya untuk tenaga kerja kita gitu. Terlepas dari itu adalah orang Indonesia yang disebutkan, tapi fakta bahwa seorang ayah mengajarkan kepada anaknya dan menyebut pekerja yang manusia itu dengan monyet, itu dari perspektif edukasi itu sangat tidak edukatif dan itu human degrading gitu. Jadi sikap itu sendiri terlepas dari bahwa itu yang disebut adalah kebetulan tenaga kerja Indonesia atau tidak, tetapi bahwa itu diajarkan kepada seorang anak oleh seorang ayah itu adalah human degrading gitu. Tapi kita sangat menghargai apa yang keputusan dari pemerintah Malaysia untuk melarang peredaran komik tersebut. Ada lagi? Oh iya, sebentar. Kalau gitu silahkan Masih duluan. Selamat siang Pak, saya cuma punya satu pertanyaan buat Mas Yuda. Terkait dengan yang online scam ini, Mas kan tadi Mas juga udah bilang kalau berulang kali mereka balik lagi-balik lagi. Nah apakah ada sanksi untuk mereka yang sebenarnya kan sudah paham nih dengan kasus ini, tapi masih balik lagi-balik lagi apakah akan ada sanksi dari pemerintah dengan hal itu atau gimana? Terima kasih. Tentunya dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan, karena kita atasnya ada di luar, tentu kita fokus kepada WNI yang ada di luar. Namun, kami dapat sampaikan bahwa Kemlu erat berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait dengan kasus ini. Sebagai contoh, untuk semua data-data WNI yang sudah kita fasilitasi ke pulangannya ke Indonesia, karena terkait kasus online scam, kami sudah sampaikan data-datanya kepada Dijen Imigrasi untuk bisa dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut. Sehingga pada saat nanti yang bersangkutan akan berangkat kembali ke luar negeri, ada due diligence yang lebih ketat yang akan dilakukan oleh Dijen Imigrasi. Dan kemudian tentunya, saya tidak akan menunjuk kepada salah satu kasus, namun hasil komunikasi kami juga dengan Dijen Imigrasi bahwa pada saat pengajuan paspor, mereka juga menyampaikan data-data yang tidak tepat. Jadi ada yang mengaku ingin perwisata ke Singapura, tapi kemudian NAP bekerja ke Kamboja. Nah, ini tentu pelanggaran Undang-Undang Imigrasi, karena memberikan data dan informasi yang salah kepada petugas ketika pembuatan paspor. Nah, tentunya ini menjadi kewenangan Dijen Imigrasi untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut. Pak Yoyo, ada yang daring pertanyaan? Ada, langsung bertanya. Oke. Lihatnya di silah. Baik, silahkan Mbak Wela mungkin. Pak, selamat siang Pak Yuda dan Pak Iqbal. Saya Wela dari I News TV. Mau menanyakan itu Pak update yang 8 WNI yang jadi korban kebakaran pabrik baterai di Taiwan. Mungkin ada teman-teman yang sudah bertanya, tapi saya mau mendapatkan kutipan lagi dari Pak Yuda mengenai nasib terakhir, situasi terakhir dari WNI kita di Taiwan. Makasih Pak. Makasih Anda bertanya pada saat yang tepat. Pada Direktur PWND di sini. Silahkan Pak Dira. Siap. Terima kasih Mbak Wela untuk pertanyaannya. Pertanyaannya, dapat kami update sebagaimana diketahui bahwa kasus ledakan tabung gas yang terjadi di Tainan, Taiwan, terjadi pada Kamis malam, tanggal 24 September yang lalu. Sejak saat itu, KDAI Taipei, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di sana segera melakukan penanganan. Terdapat 8 korban. Warga negara kita dari ledakan tabung gas tersebut dan saat ini sudah dirawat di 2 rumah sakit, yaitu rumah sakit NCKU dan rumah sakit Cime. Dari 8 tersebut, 6 korban mengalami luka bakar, perawatan luka bakar sekarang sedang ditangani di burn center di kedua rumah sakit tersebut. Dan 2 WNI lainnya relatif lebih stabil statusnya sedang dirawat di Bangsal Inap. KDAI Taipei juga telah berkoordinasi dan juga menyampaikan update kepada keluarga baik yang ada di Taiwan maupun yang ada di Indonesia. Dan KDAI Taipei juga sedang memfasilitasi pengurusan visa bagi keluarga di Indonesia yang akan datang ke sana, menyingguk ke Taiwan. Mereka dokumen silinya di mana ya Pak? Ada datang nggak Pak? Mereka dokumen silinya di 8 ini ada di banyak daerah di Indonesia. Dapat kami sampaikan juga latar belakangnya berdasarkan hasil penyelidikan dari pemadam kebakaran Tainan bahwa penyebab kebakaran murni karena ledakan tabung gas dan bukan karena human error. Satu lagi. Terima kasih banyak Pak. Silahkan Mas Fauzi. Ya makasih Pak Yoyo. Langsung ke Pak Yuda. Pak Yuda dari yang 77 WNI eligible di Malaysia untuk mendapatkan perubahan atau pengurangan hukuman. Terukuman mati itu bisa dirinci Pak. Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Kemudian bisa diulangin lagi agak potensi pengurangan hukumannya itu jadi berapa lama Pak ya? Tadi 30 tahun sampai berapa gitu Pak? Terima kasih Pak Yuda. Kalau untuk data gendernya nanti kami akan sampaikan ya yang kami lakukan disagregasi datanya berdasarkan wilayah. Mungkin bisa ditampilkan tadi dari 77 tersebut. Bisa ditampilkan sebarannya berdasarkan negeri yang ada di Malaysia. Slide terakhir. Jadi 61 kasus ada di Semenanjung. Di Semenanjung ini ada 3 perwakilan kita yang ada di sana. KBR Kuala Lumpur, KJRI Jorbaru, dan KJRI Pineng. 8 kasus ada di wilayah kerja Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ini membawahi wilayah Sabah. Kemudian 6 kasus di wilayah kerja KJRI Kucing. Ini membawahi wilayah Sarawak. 2 kasus di wilayah kerja KJRI Tawau. Ini juga wilayah Sabah. Namun secara khusus itu ada di beberapa distrik yang ada di Sabah. Seperti itu. Nah, berdasarkan undang-undang yang tadi direvisi, bahwa untuk yang sudah inkrah kasus hukuman matinya, maka jika nanti diluluskan, jika diluluskan oleh Mahkamah Persekutuan, akan diganti menjadi hukuman penjara dengan rentang antara 30 tahun hingga 40 tahun. Terima kasih Pak Yudha. Terima kasih. Saya kira sudah ter-cover semua. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Dan selamat siang. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya.